Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sedulur semua Percita ikan kebumen Sehat nge Hari ini saya mau review kolam di belakang saya Menjawab pertanyaan dari beberapa orang Netizen Dan Sedulur semua yang sudah masuk Melalui nomor WA saya Kenapa sih ikan nila saya kok Lama banget besarnya Padahal saya kasih makan terus Pertanyaannya Kasih makannya rutin apa enggak Pernah putus makan apa enggak Nah kita akan cari tahu Kita akan belajar sama-sama Kenapa sih ikan nila itu kok Susah atau lama besarnya Nah di video kali ini Saya sambil jalan-jalan Review kolam belakang saya ini Masih di kolam nila air tawar Sorry air payau maksudnya Kita akan belajar sama-sama Bagaimana supaya nila ini Bisa cepat besar Sesuai dengan target panen Ikuti video dari saya Ikan-ikannya ngikutin saya ini Nah Ngikut dia Saya lari Coba saya lari Ya dia ngejar saya Kerr 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 saya mundur ini Kerr 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 Di penbudidaya ikan khususnya pemula Seperti ini Dia pelihara ikan nila dalam jumlah tertentu Budidaya ikan nila dalam jumlah tertentu Terus Di tengah jalan sempat putus pakan Nah contoh Putus pakan itu sampai Dua minggu Misalnya Nah ini Untuk mengembalikan Bobot ikan semula Sebelum putus pakan saja Kalau untuk jangka waktu tiga hari Itu membutuhkan waktu Sekitar sepuluh hari Nah kalau putus pakannya kok Sampai Dua minggu Ya berarti Sekitar Sepuluh hari kali Tiga alias sebulan Itu kalau enggak putus lagi Nah jadi saran saya Bagi panjenengan semua Yang ingin budidaya ikan nila Harap Menyiapkan dulu pakannya Minimal Kalau pakannya enggak disiapkan Ya modalnya lah Jadi enggak sampai putus pakan Yang sering terjadi Gagal bosen Itu ya karena seperti itu Jadi putus pakan Nah dia enggak nyadar Untuk mengembalikan bobot ikan Bobot badan ikan Sebelum putus pakan Itu butuh waktu yang lama Dan biaya yang lebih besar Daripada Dia awal membesarkan Kira-kira seperti itu Jadi Yang sering terjadi Bosan ah Baru tiga hari enggak gede Eh Baru tiga jari sorry Baru tiga jari kok enggak gede-gede Terus kemudian ikannya dijual Harganya murah Terus pembudidaya ini bosan Nah Menurut saya Saran saya Bagi yang ingin budidaya ikan nila Harus dipersiapkan betul-betul matang Cari mentor yang baik Cari bibit yang baik Pakai sistem yang terbaik Di tempat panjeningan Dengan tipikal air Ayo Kita belajar sama-sama Terus Ada pertanyaan lanjutan Yang masuk ke saya Melalui nomor WA saya Nomor WA saya Tercantum di Deskripsi channel ini Pertanyaannya begini Mas Kalau dikasih makan daun-daunan Apa bisa 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 Dedaunan itu Tergantung Proteinnya berapa Kalau hanya untuk Mempertahankan Kalau kita enggak bisa Beli pakan pabrikan Atau pakan yang berprotein tinggi Dedaunan itu bisa Bisa dipakai Tapi kalau Omong Kita mau nyari Untung yang besar Dengan Kasih makan daun-daunan Terus dengan Waktu yang singkat Menurut saya Itu kurang tepat Sebab Bapak Kalau daun-daunan itu kan Yang dikandung Di dalamnya itu serat Ada proteinnya Tapi enggak besar Kalau pakan pabrikan Itu memang Sudah disetting Atau Diperuntukkan Untuk Jenis ikan-ikan tertentu Yang kita bisa Manfaatkan Itu kira-kira Seperti itu Jadi kalau ngomong Daun-daunan kok Tiga Tiga bulan panen Wah Kayaknya susah Jadi kalau daun-daunan Itu hanya untuk Cemilan istilahnya Setelah dikasih makan Pabrikan Nanti dikasih makan Daunan Baik itu Daun Lumbu Daun Singkong Daun Azola Wolfia Lemna Dan lain sebagainya Itu hanya Sifatnya membantu Supaya Biomasanya Atau berat badan ikan Ketika putus pakan pabrikan Tidak terlalu Turun drastis Tapi kalau Membesarkan enggak Itu kurang tepat Menurut saya Pertanyaan selanjutnya Yang masuk ke saya Di nomor Wah saya Mas Ikan saya Itu kok Baru Tiga bulan Kok sudah pada Beranak Nah Menjeninan Saya kasih saran Beli bibit ikan Dari farm-farm Yang sudah Terpercaya Jadi Ini farm Farm A Farm B Jangan harus Kalau bisa Harus datang Ke tempat Farm tersebut Pastikan Indukannya Bagus Apa tidak Bibitannya Bagus Atau tidak Jangan kita Keluaran untuk Pakannya Sangat Banyak Tidak sesuai dengan SOP yang Saya jalankan Selama ini Terus lagi Untuk sistem Monosec Atau kolamin tunggal Itu kalau saat ini Memang jarang yang Pakai hormon Jadi modelnya Model persilangan Jadi Cuma 85% Jantan Tidak 100% Jantan Jadi Ada sebagian Ikan-ikan nila Yang beranak Yang berkelamin Petina Kira-kira Seperti itu Monggo Panjenengan Yang ingin Sharing-sharing Sama saya Ngobrol-ngobrol Sama saya Nomor WA Saya tercantum Di Deskripsi channel ini Panjenengan Bisa hubungi saya Sewaktu-waktu Mungkin Kalau agak Lambat Nanti saya Jawabnya Kadanglah Saya lagi Di perjalanan Atau Dimana Tetap Saya akan Jawab Bagi Panjenengan Semua Kalau tidak Saya jawab Bayi WA Saya akan Jawab Melalui Video Seperti ini Saya upload Di episode-episode Berikutnya Jadi Panjenengan Bisa Ikuti terus Channel dari saya Guna Membahas Masalah-masalah Yang terjadi Di Pembudidaya Ikan Terutama Bagi Pembudidaya Ikan Pemula Kalau di Tempat Kebumen Di tempat Saya Ini Memang Sudah Lumayan Bagus Secara Teknis Tapi Masih ada Kendala Satu dua Seperti itu Tiga hal Tiga hal Yang tadi Sekian dari saya Banyak Salah Kata Salah Ucap Saya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih Yang sudah Menonton Video ini Terima kasih Yang sudah Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anu apa Si Si lumayan Aki Lumute Neki kan Begitu Langsung Munggah Resik Iya Iya Garanya Rp Timpani Iya Lumute Mungkin Aki Iya Sampai 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 Sampai